Jadi inilah kekuatan pagoda penyegel Yao. Sungguh mengerikan. Banyak sage asing yang memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pagoda penyegel Yao, artefak dewa umat manusia. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahkan para sage yang tak terkalahkan pun dengan mudah ditindas tanpa perlawanan apapun. Jika umat manusia menggunakan harta ajaib ini untuk melawan mereka, mereka juga tidak akan bisa melarikan diri. Beberapa mata para sage iblis berkedip-kedip, karena nama pagoda penyegel Yao jelas ditujukan pada ras iblis. Itu mungkin dinamai oleh ras manusia untuk menghadapi ras iblis. Faktanya, selama perang antara ras manusia dan ras iblis, banyak dimensage yang telah ditindas di pagoda penyegel Yao oleh ras manusia. Bahkan sekarang, ras iblis masih berusaha mencari cara untuk melepaskan beberapa sage iblis ini. Dimensage ini sangat penting bagi ras iblis dan tidak boleh dilewatkan. Sayangnya, umat manusia masih enggan melepaskan mereka. Ini akhirnya berakhir. Melihat Oleg dan ras sage of illusion lainnya ditekan, banyak sage menghela nafas lega. Bahkan ras ilusi yang terkuat pun telah ditekan. Pasukan yang tersisa bukanlah ancaman sama sekali. Sayang sekali ada beberapa yang lolos, kata seorang sage dengan menyesal. Ketika artefak sage yang tiada taranya, Miss Pearl, meledak, ia telah mengoyak pertahanan pagoda sepuluh arah dunia. Beberapa orang bijak dari ras ilusi yang cerdas telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Untuk menghindari kekuatan ledakan mutiara kabut, mereka tidak punya waktu untuk mengejarnya. Mereka hanya bisa membiarkan mereka melarikan diri. Tidak masalah, kekuatan ras ilusi sebagian besar telah musnah. Bahkan jika masih ada beberapa kentang goreng yang tersisa, mereka tidak perlu ditakuti. Mereka tidak akan dapat menimbulkan banyak masalah. Seorang sage di sampingnya melambaikan tangannya dengan acuh. Faktanya, bahkan jika semua orang dari ras ilusi di alam ilusi terbunuh, ras ilusi tidak akan punah. Pasalnya, masih ada sebagian manusia yang tersisa di berbagai belahan alam semesta. Mereka mungkin sedang menjalankan misi atau semacamnya, jadi mereka melarikan diri. Oleh karena itu, mereka tidak berencana untuk sepenuhnya memusnahkan ras ilusi sejak awal. Selama kekuatan utama ras ilusi terbunuh, sisa yang tersisa tidak akan terlalu menjadi masalah. Itu hanyalah kentang goreng kecil. Mereka tidak akan dapat menimbulkan masalah sama sekali. Tapi bagaimana dengan Wu-Wudi yang dibicarakan Olek dan yang lainnya? Tampaknya Wu-Wudi mencuri kartu truf ras ilusi, menyebabkan rencana mereka gagal. Itu sebabnya kali ini mereka tidak menimbulkan masalah besar bagi umat manusia. Leluhur tua, dari apa yang Anda katakan tadi, sepertinya ada hubungannya dengan masalah ini. Dark North Saint memandang ke arah guru leluhur Xiaoyao. Karena guru leluhur Xiaoyao terlihat begitu percaya diri sekarang, masalah ini sepertinya berkaitan erat dengan guru leluhur Xiaoyao dan mungkin telah diatur olehnya. Para sage lainnya juga menoleh. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya menggertaknya tadi. Lagi pula, melihat dia begitu bahagia, aku mengikuti arus. Bagaimanapun, menyombongkan diri tidak membutuhkan uang. Kata guru leluhur Xiaoyao dengan santai. Orang bijak tidak bisa berkata-kata, tidak menyangka guru leluhur Xiaoyao begitu licik. Tapi kartu truf macam apa yang telah disiapkan oleh perlombaan ilusi? Seorang suci bertanya. Eksistensi yang bisa dianggap sebagai kartu truf oleh orang suci yang tak terkalahkan bisa dibayangkan betapa menakutkannya itu. Itu pastilah sebuah kekuatan yang bisa menimbulkan ancaman besar bagi semua orang suci. Kalau tidak, Oleg tidak akan terlalu mementingkan hal itu. Saya menginterogasi orang-orang suci dari ras ilusi yang dipenjara di pagoda penyegeliao. Mereka berbicara. Master leluhur Empirean berkata, itu adalah harta rahasia mengerikan dari zona terlarang gelap yang disebut peti mati hitam terkutuklah. Peti mati hitam terkutuklah. Di dalamnya terkandung kekuatan kutukan yang mengerikan, yang mereka sebut sebagai sumber segala kejahatan. Bahkan kekuatan jurang neraka pun tidak bisa mengusirnya. Setelah peti mati hitam terkutuklah dibuka, ia akan segera melepaskan kekuatan kutukan yang mengerikan, mengubah langit berbintang dalam radius miliaran tahun cahaya menjadi zona mati. Semua vitalitas akan musnah, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Untuk menyegel peti mati hitam terkutuklah, para orang suci dari ras ilusi harus membayar mahal. Mereka berencana membuka peti mati hitam terkutuklah pada saat kritis dan membunuh kami semua. Sayangnya, harta rahasia ini telah diambil. Apa? Orang bijak merasa ngeri. Itu adalah harta rahasia yang mengerikan dari zona terlarang gelap. Pantas saja Oleg begitu percaya diri. Jika Oleg berhasil, mereka akan menderita banyak korban. Untungnya, harta rahasia itu telah diambil. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tapi harta rahasia ini ada di tangan Wu-Udi. Apakah akan menimbulkan bahaya? Beberapa orang bijak ketakutan. Mereka merasa harta rahasia yang mengerikan itu telah jatuh ke tangan orang tak dikenal. Saga manapun akan ketakutan dan khawatir kapan anak itu akan menggunakannya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa meski itu ada di tangannya. Menurutku yang terjadi hari ini kemungkinan besar adalah ulah Wu-Udi. Sageras manusia kita untuk membunuh orang lain. Master leluhur Empyrean mengertakkan gigi. Saat ini, dia sudah memahami beberapa hal. Mungkin Wu-Udi lah yang membocorkan berita lokasi Ras Ilusi ke Darknet Ras Manusia. Tujuan anak ini juga sangat sederhana. Dia mungkin ingin Ras Ilusi dan umat manusia bertarung sampai mati. Kemudian, dia akan mengambil kesempatan untuk memasuki perbendaharaan dan mencuri harta karun itu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar berhasil. Tidak ada yang memperhatikan tindakan orang tidak penting ini. Bahkan kartu truf Ras Ilusi telah dicuri oleh anak itu. Alhasil, Olek begitu marah hingga nyaris gila. Dia telah benar-benar merusak rencana perlombaan Ilusi. Meskipun tindakan ini secara tidak sengaja telah merusak rencana akhir perlombaan Ilusi, tidak ada keraguan bahwa anak itu memang mendapatkan hasil maksimal kali ini. Semua harta karun Ras Ilusi telah dicuri oleh orang ini. Mereka telah mengerahkan begitu banyak orang, tetapi mereka tidak mendapatkan harta apapun. Semuanya telah jatuh ke tangan orang lain. Kamu sebenarnya berani mengelabui kedua balapan tersebut. Tahukah kamu siapa Wu Wudi itu? Ada yang bilang dia manusia. Apakah ini benar? Tuan leluhur Xiaoyao menyipitkan matanya. Jika pihak lain adalah manusia, maka itu akan baik-baik saja. Namun, jika pihak lain bukanlah manusia melainkan Ras lain, maka masalahnya akan sangat besar. Mereka tidak tahu apa tujuan pihak lain. Saya tidak yakin. Wu Wudi ini sangat misterius. Sepertinya ada kekuatan misterius yang melindunginya. Tidak dapat diprediksi. Saya menduga nama ini mungkin palsu. Itu hanya nama kode. Seorang guru leluhur manusia mencoba menghitung keberadaan Wu Wudi. Namun Wu Wudi selalu diselimuti lapisan kabut. Tidak mungkin menghitung atau menemukan petunjuk apapun. Jangan khawatir. Cepat atau lambat orang seperti dia akan muncul. Identitasnya tidak akan disembunyikan terlalu lama. Masalah hari ini sudah selesai. Ayo kembali. Kata guru leluhur Xiaoyao dengan lemah. Para sage hanya bisa mengangguk. Kali ini, nama Wu Wudi diingat sepenuhnya oleh orang bijak yang tak terhitung jumlahnya. Anak ini menimbulkan badai yang tak ada habisnya dan bahkan memiliki harta rahasia yang mengerikan. Ini adalah bom waktu. Tidak ada yang tahu kapan itu akan meledak. Astaga. 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 Sosok para sage melintas dan segera meninggalkan langit berbintang ini. 2212. Saat ini, ratusan juta tahun cahaya jauhnya, di sebuah planet di bidang bintang terpencil. Suara mendesing. Di dataran di planet ini, banyak anggota ras ilusi yang telah berteleportasi dari alam ilusi muncul. Di antara mereka adalah Minerva, Sofia, dan tiga orang suci lainnya dari zaman kuno. Ketika mutiara ular laut meledak dan merobek pertahanan menara dunia sepuluh arah, mereka telah menggunakan formasi teleportasi darurat yang ditinggalkan oleh ras ilusi di alam ilusi dan berteleportasi ke tempat perlindungan ras ilusi. Formasi teleportasi darurat seperti ini tersebar di seluruh alam ilusi. Tujuannya adalah untuk mencegah ras ilusi dimusnahkan oleh musuh suatu hari nanti, sehingga anggota ras ilusi lainnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, karena menara dunia sepuluh arah telah menyegel ruang dan waktu, mereka tidak dapat menggunakan formasi teleportasi ini. Setelah mutiara ular laut merobek segel menara dunia sepuluh arah, mereka segera mengaktifkan formasi teleportasi dan menyelamatkan sejumlah besar ras ilusi. Namun, terlalu sedikit orang yang bisa bereaksi. Jumlah anggota ras ilusi yang bisa mencapai tempat perlindungan terlalu sedikit. Dibandingkan dengan jumlah ilusion raceh, itu hanya setetes air dalam ember. Untungnya, hanya sekelompok kecil yang lolos. Jika sebagian besar dari mereka melarikan diri, hal itu akan membuat para santo manusia waspada dan meninggalkan banyak jejak. Saat itu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Karena jumlahnya yang kecil dan jumlahnya yang tidak seberapa, seperti lalat, mereka tidak cukup untuk menarik perhatian para suci manusia. Kami akhirnya lolos. Seorang sein kuno dari ras ilusi berbaju hitam berseru. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, tubuhnya terluka para akibat pertempuran tadi. Ada terlalu banyak orang suci dari umat manusia yang telah menginvasi ras ilusi. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Meskipun mereka telah mencapai level orang suci kuno, mereka hanyalah semut yang sedikit lebih kuat. Bahkan para sein kuno pun telah jatuh, apalagi mereka. Untungnya, mereka cerdas dan berhati-hati. Melihat keadaan yang kurang baik, mereka langsung kabur. Itu sebabnya mereka tidak menjadi umpan meriam dan lolos dari kejaran umat manusia. Di saat yang sama, mereka juga menyelamatkan beberapa orang penting dari keluarganya masing-masing. Jika tidak, orang-orang biasa dari ras ilusi akan mati dalam ledakan yang menghancurkan bumi itu. Meski begitu, mereka terluka parah dan tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Sialan! Bajingan mana yang membocorkan berita tentang perlombaan ilusi kita dan membawa bencana seperti itu pada dirinya sendiri. Seorang suci berjubah merah dari ras ilusi mengertakkan gigi karena marah. Ini adalah bencana yang tidak patut terjadi. Jika bukan karena seseorang telah membocorkan berita tentang perlombaan ilusi, mereka tidak akan menemui bencana seperti itu. Sekarang, kekuatan tempur tingkat tinggi dari ras ilusi pada dasarnya telah menghilang. Sebagian besar prajurit ras ilusi telah tewas. Dapat dikatakan bahwa ras ilusi tidak ada bedanya dengan dimusnahkan. Hanya tersisa beberapa tentara yang kalah. Ayo menyerah. Menurutku mata-mata itu pastilah manusia. Kalau tidak, manusia tidak akan keluar dengan kekuatan penuh. Selain itu, kamu harus tahu bahwa bahkan Lord Orasko pun tidak bisa menemukan perempuan jalang yang membocorkan informasi tentang itu. Perlombaan ilusi, bagaimana kita bisa mengetahuinya dengan kekuatan kita? Yang terpenting, apakah mengetahui hal itu merupakan hal yang baik? Pihak lain mungkin adalah anggota tingkat tinggi dari ras manusia, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tidak mungkin kita bisa membalas dendam, kata ilusion Rache Sein berjubah hijau tanpa daya. Mendengar ini, mereka semua merasa sangat tidak berdaya. Itu benar. Bahkan ras ilusi bukanlah tandingan klan manusia pada puncaknya. Bagaimana mereka, sebagai pasukan yang kalah, bisa melakukan sesuatu terhadap petinggi misterius klan manusia? Baiklah, jangan membicarakan hal-hal membosankan ini sekarang. Saat ini, Minerva berdiri. Saat ini, seluruh perlombaan ilusi mungkin hanya tersisa bersama kita para orang suci. Bahkan jika ada beberapa yang tersisa di luar, jumlahnya tidak banyak. Untuk saat ini, kita harus bersatu. Pertama, kita harus memutuskan seorang pemimpin. Bagaimanapun, ular tidak bisa bergerak tanpa kepala, dan manusia tidak bisa bergerak tanpa kepala. Kita harus menemukan seorang pemimpin untuk memberi perintah dan memimpin semua orang maju. Kita tidak bisa jatuh di sini. Minerva, kamu keterlaluan. Kami baru saja dibiarkan hidup, dan kamu sudah berusaha memperebutkan kekuasaan. Kamu bahkan ingin menjadi pemimpin sendiri. Apa kamu gila? Di sampingnya, Sofia tertawa dingin. Dia segera memahami pikiran Minerva. Saya tidak menyangkal ambisi saya untuk menjadi pemimpin. Namun, selain saya, siapa lagi yang memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk menjadi pemimpin perlombaan ilusi? Minerva berkata dengan tenang. Ini. Para orang suci dari ras ilusi lainnya tercengang. Mereka tidak dapat menyangkal fakta ini. Baik dari segi kekuatan atau taktik, Minerva saat ini adalah yang nomor satu. Sofia. Minerva memandang Sofia. Waktu sudah berbeda sekarang. Kamu tidak bisa terus bersikap keras kepala. Kamu harus memikirkan situasi keseluruhan dari perlombaan ilusi dan berkultivasi ganda denganku. Jika saya bisa mendapatkan energi yin murni di tubuh Anda, maka ada harapan tertentu bagi saya untuk naik ke alam suci abad pertengahan. Terlebih lagi, jika Anda dan saya berkultivasi ganda, kultivasi kita pasti akan meningkat pesat. Sekarang, selain aku, siapa lagi yang layak untukmu? Anda. Kilatan dingin muncul di mata Sofia. Dia tidak menyangka Minerva begitu berani. Itu sudah menjadi masalah hidup dan mati bagi perlombaan ilusi, tapi dia masih berani menekannya demi perlombaan ilusi. Dia tidak bermoral. Namun, ketika dia memikirkan situasi genting ras ilusi saat ini, mereka pasti tidak bisa terus bertarung satu sama lain. Jika tidak, perlombaan ilusi akan hilang sepenuhnya dari alam semesta ini. Mata ketiga orang suci lainnya berkedip-kedip, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Ini karena Minerva, yang tidak mengalami banyak kerusakan, adalah sein terkuat di antara mereka. Saat ini, mereka hanya bisa membuatnya bernapas. Terlebih lagi, ini bukanlah hal yang buruk bagi ilusion Rache. Saat ini, ada sebutir pasir di tanah. Itu adalah Xiaoping. Dia juga mengikuti Minerva dan yang lainnya. Dia telah melekatkan dirinya pada anggota biasa dari ras ilusi dan datang ke tempat perlindungan ras ilusi ini. Faktanya, saat Merajmis Pearl meledak, dia juga ingin mengambil kesempatan untuk pergi. Namun, di saat yang sama, dia juga mengetahui pergerakan musuhnya, Minerva. Dia punya ide, dia ingin melihat apa yang sedang terjadi, jadi dia mengikuti mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa Minerva, yang baru saja melarikan diri dari alam ilusi dan selamat, kini ingin memaksa Sofia untuk menyerah. Cara seperti ini sungguh kejam, dingin, dan tanpa ampun. Semuanya hanya untuk keuntungan. Faktanya, Minerva tidak terlalu menyukai Sofia. Dia hanya ingin menggunakan Sofia untuk budidayanya. Jalan terakhir adalah apa yang Minerva kejar? Tuan, kamu harus membunuh Minerva ini. Pada saat ini, Banteng Hijau mengertakkan giginya dan berkata, Bajingan ini menggunakan metode yang begitu jahat untuk membunuhmu. Kamu tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Biarkan dia terus tumbuh lebih kuat. Tentu saja, kita harus menemukan cara untuk membunuhnya. Xiaoping menyipitkan matanya, ada sedikit niat membunuh di dalam diri muridnya. Namun, ada beberapa orang suci di sekitarnya sekarang. Dia harus menemukan cara untuk membunuh mereka semua. 2.213 Sejujurnya, dengan kekuatan Xiaoping saat ini, tidak realistis baginya untuk bertarung melawan lima orang bijak kuno dekat. Lagi pula, para orang bijak kuno dekat yang telah memahami hukum ruang angkasa sangatlah kuat dan tidak akan mudah untuk dihadapi. Belum lagi mereka berlima di tempat ini. Jika dia ceroboh, dia mungkin gagal total dan menjadi orang yang tidak beruntung. Tuan, saya pikir kita bisa meminjam kekuatan peti mati hitam terkutuklah, kata Green Ox. Bahkan untayan aura kutukan yang dikeluarkan oleh peti mati hitam terkutuklah sangatlah menakutkan. Itu cukup untuk membuat seorang sage jatuh ke api penyucian yang tak ada habisnya. Jika guru dapat meminjam kekuatan peti mati hitam terkutuklah, bahkan jika itu hanya sebagian kecil, akan mudah untuk membunuh para sage dekat kuno yang terluka para ini. Alasan mengapa ia merasa bisa berurusan dengan orang bijak suku ilusi ini adalah karena Xia Ping telah menyegel peti mati hitam terkutuklah. Merasakan kekuatan harta rahasia ini, secara alami ia tahu betapa menakutkannya peti mati hitam terkutuklah itu. Kamu benar, kita bisa meminjam kekuatan peti mati hitam terkutuklah untuk membunuh mereka. Xia Ping menyipitkan matanya. Meskipun peti mati hitam terkutuklah disegel oleh or penciptaan dan tidak dapat disentuh, dia masih bisa meminjam aura kutukan yang keluar dari peti mati hitam terkutuklah. Aura kutukan itu sangat aneh dan menakutkan. Untungnya, dia memiliki garis keturunan gagak emas neraka, yang dapat menahan semua kekuatan gelap dan najis. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir aura kutukan akan merugikan dirinya. Di saat yang sama, dia juga bisa mengendalikan aura kutukan untuk menyerang musuhnya. Sapi sialan ini benar. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan diam-diam dan menyuntikkan aura kutukan ke lima orang bijak kuno dekat ini, menyebabkan mereka jatuh ke dunia bawah. Jiwa mereka akan runtuh dan tubuh mereka akan terluka parah. Lalu, akan mudah untuk membunuh orang bijak dekat kuno ini, kata Corin dengan licik. Jarang sekali dia menyetujui saran Green Ox. Jika dia bisa membunuh kelima orang bijak kuno dekat ini, dia pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka, Siaping dapat dengan mudah melarikan diri dan tidak khawatir akan terluka. Dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Oke. Siaping mengedarkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Dengan satu pemikiran, dia mengendalikan or penciptaan dunia untuk membuka celah kecil. Dengan ledakan yang keras, aura terkutuk dari peti mati hitam terkutuklah keluar dari lubangnya seperti hiu yang bersentuhan dengan darah segar. Segel. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan gagak emas neraka melonjak keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi rune neraka yang langsung menyelimuti aura terkutuk itu. Kemudian, dia menutup lagi lingkungan penciptaan untuk mencegah kutukannya bocor. Terbungkus dalam rune neraka, aura terkutuk itu tetap sulit diatur dan sulit diatur. Seperti monster hitam, mereka bertabrakan satu sama lain dalam hirup ikuk. Namun, mereka akhirnya disegel dalam sangka spasial yang dibentuk oleh Hel Rune. Dapat dikatakan bahwa energi di dalam gagak emas neraka adalah sesuatu yang dapat menghancurkan kekuatan kutukan. Jika gagak emas neraka yang asli muncul di sini, ia pasti mampu memurnikan peti mati hitam. Pergi. Mata siaping berbinar dingin. Dengan lambayan tangannya, puluhan ribu rune infernal golden crow yang terbungkus aura kutukan diam-diam menyatu ke dalam kehampaan dan melesat ke arah Minerva dan sage lainnya. Minerva masih bernegosiasi dengan Sofia. Bagaimana menurutmu? Sofia, aku bisa memberimu waktu satu jam untuk mempertimbangkannya, tapi jika kamu melebihi satu jam, kamu harus memberiku jawaban. Aku kehabisan kesabaran sekarang. Mata Minerva berbinar dingin. Alasan mengapa dia begitu sabar terhadap Sofia dan tidak pernah menggunakan kekerasan apapun adalah karena dia memiliki dewan tetua suku ilusi di atasnya, serta para sage kuno dan sage tak terkalahkan. Namun, segalanya berbeda sekarang. Sebagian besar nenek moyang suku ilusi sudah mati, dan tidak ada seorang pun di atasnya yang bisa menekannya. Dia sekarang adalah pemimpin sementara suku ilusi. Makanya, dia tidak lagi sabar seperti dulu. Jika Sofia masih tidak setuju, dia hanya bisa memaksakan diri padanya. Tiga orang bijak kuno lainnya mengawasi dari pinggir lapangan dan memperlakukan diri mereka sendiri sebagai orang luar. Anda! Kemarahan muncul di mata Sofia. Dia hendak mengatakan sesuatu. Wuss! Dalam sekejap, puluhan ribu titik cahaya hitam tenggelam ke bagian terdalam tubuh lima sage kuno. Karena titik cahaya hitam terlalu cepat, terlalu dekat, dan terlalu sunyi, mereka baru saja lolos dari bahaya dan kehilangan kewaspadaan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Dalam sekejap mata, runen raka yang terbungkus kekuatan kutukan di paku ke tubuh lima orang bijak seperti paku, seperti belatung yang menempel di tulang. Siapa itu? Siapa yang mempermainkannya di sini? Keluar sekarang! Salah satu sage berjubah hijau meraung. Dia kaget dan marah. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Ada lima orang bijak kuno di sini, tetapi mereka tidak menyadari ada musuh yang sedang menyergap. Ia begitu marah hingga ingin menangkap musuh yang tiba-tiba menyerang dan mencabik-cabiknya. Pada saat ini, sage berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena kekuatan kutukan mulai berlaku. Sial, apa ini? Mengapa mengandung aura kematian, kebencian, aura iblis yang begitu kuat, dan kekuatan kutukan yang begitu menakutkan? Apa-apaan ini? Ia ngeri saat mengetahui titik cahaya hitam yang masuk ke tubuhnya langsung meledak. Kebencian yang mengerikan, kematian, aura iblis, kutukan, dan kekuatan aneh lainnya mengelilingi setiap sudut tubuhnya. Kekuatan kutukan itu seperti sabit neraka, dengan gila-gilaan memotong hukum tata ruang di tubuhnya. Itu menghancurkan setiap sel di tubuhnya dan bahkan merusak jiwanya, menyebabkan dia jatuh ke dalam jurang tak berujung. Untuk sesaat, dia meraung sekuat tenaga. Dia menggunakan mana di tubuhnya dan tubuhnya memantul seperti bola. Seolah-olah dia sudah benar-benar gila. Kekuatan kutukan yang mengerikan meledak, menyebabkan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Seolah-olah roh jahat yang tak terhitung jumlahnya melahap dan mencabik-cabik jiwanya, menyeretnya ke dalam jurang tak berujung. Peti mati hitam terkutuklah. Ini adalah kekuatan kutukan yang mengerikan dari peti mati hitam terkutuklah. Bajingan, bukankah seharusnya itu ditekan di kedalaman kehampaan oleh para leluhur? Mengapa kekuatan yang tidak menyenangkan muncul di tempat ini? Siapa? Siapa yang begitu hina menggunakan tipuan jahat untuk berkomplot melawan kita? Salah satu sage berjubah hijau sangat akrab dengan kekuatan ini karena dia pernah mendekati aula bagian dalam perbendaharaan dan merasakan kekuatan aneh dan menakutkan dari peti mati hitam terkutuklah dari jarak dekat. Itu merupakan pengalaman yang tak terlupakan baginya. Tetapi sekarang setelah kekuatan ini muncul pada dirinya, dia sangat ketakutan hingga hampir kehilangan nyawanya. Begitu seseorang terjerat oleh kekuatan kutukan ini, mereka akan terjebak seumur hidup. Itu seperti belatung yang menempel di tulang, dan mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Di antara para sage saat ini, tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa menakutkannya peti mati hitam terkutuklah itu. 2214 Apa? Mendengar ini, ekspresi Sofia, Minerva, dan para sage lainnya berubah drastis. Seolah-olah mereka baru saja memakan katak, dan wajah mereka sehitam arang. Mereka juga bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan kutukan yang meresap ke dalam tubuh mereka. Hanya dalam waktu singkat, sepertinya telah menyebar ke seluruh tubuh mereka. Tidak, tidak, tidak. Selamatkan aku, selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Orang suci berjubah hitam, yang paling terluka parah, berteriak. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ilusi, dan banyak hantu menakutkan yang merobek jiwanya. Seolah-olah ini adalah kekuatan dari neraka. Meskipun dia memiliki tubuh abadi, itu tidak berguna melawan kekuatan kutukan. Tubuhnya, jiwanya, dan sihirnya semuanya memburuk dan membusuk. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya mulai membusuk, dan aura hitam yang menakutkan memenuhi udara. Mundur, cepat mundur. Minerva dan para sage lainnya ketakutan setengah mati, dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa setiap sudut tubuh orang suci berjubah hitam dipenuhi aura kutukan yang menakutkan. Aura hitam terkondensasi menjadi iblis yang dengan liar melahap daging dan darah orang suci berjubah hitam. Seluruh kekuatan hidupnya dilahap habis oleh kekuatan kutukan. Hanya dalam waktu singkat, daging dan darah orang suci berjubah hitam semuanya hilang, dan yang tersisa hanyalah tumpukan tulang. Seolah-olah mereka telah mati selama miliaran tahun, dan aura malaikat lima pembusukan menyebar dari tubuhnya. Tolong, tolong, bantu aku, bantu aku. Orang suci berjubah hitam berteriak, tetapi aura di tubuhnya semakin lemah. Dia seperti orang tua yang akan mati, dan yang tersisa dari tubuhnya hanyalah tulang belulang. Semua orang dapat melihat bahwa dia berada dalam kondisi yang buruk. Namun, tidak ada satupun orang bijak yang berani mendekatinya. Setelah melahap daging dan jiwa orang suci berjubah hitam, kekuatan kutukan tampaknya telah dipelihara dan diperkuat, dan aura kuatnya terus meningkat. Jika mereka berani mendekatinya, mereka akan langsung terkikis oleh kekuatan kutukan dan mengikuti jejak orang suci berjubah hitam. Detik berikutnya, orang suci berjubah hitam tidak dapat lagi berkata apa-apa, karena kekuatan tersebut telah sepenuhnya merusak jiwanya, dan pada akhirnya, aura jiwanya hilang sepenuhnya. Yang tersisa di tanah hanyalah tumpukan tulang hitam. Kekuatan kutukan yang mengerikan masih melekat pada mereka, dan kekuatan kutukan terus menyebar, merusak tanah dan membentuk kekuatan kutukan. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan bau yang tidak sedap. Cepat, cepat keluarkan kekuatan kutukan ini. Kalau tidak, kita pasti akan mati. Ini adalah kekuatan terlarang dari area terlarang kegelapan. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun mungkin tidak akan mampu menahannya. Orang suci berjubah hijau itu berteriak dengan marah. Dia kaget dan marah. Minerva dan yang lainnya merinding di sekujur tubuh mereka. Mereka dengan jelas melihat keadaan menyedihkan dari orang suci berjubah hitam. Itu adalah orang suci yang hampir kuno, makhluk kuat yang telah memahami hukum luar angkasa. Namun, hanya dalam waktu beberapa saat, dia telah berubah menjadi tumpukan tulang tanpa perlawanan apapun. Bakar kekuatan sihirmu, pembakaran spontan setan langit, meledak. Orang suci berjubah hijau itu meraung dengan marah. Dia secara alami ingin menghancurkan dirinya sendiri. Dengan ledakan, seluruh tubuhnya meledak dengan hebat. Seluruh daging dan darahnya hancur lebur. Kawasan dalam radius 1 juta kilometer itu langsung terhempas menjadi kawah besar. Seluruh daging dan darahnya keluar seperti hujan darah, menghujani tanah. Segera, darah yang terkontaminasi kekuatan kutukan merusak tanah, membuatnya menjadi hitam. Di mana-mana dipenuhi dengan kekuatan kegelapan, dan itu berubah menjadi alam iblis. Dengan suara mendesing, jiwanya pun mengambil kesempatan untuk melarikan diri, meninggalkan tubuhnya. Suara mendesing gelombang-gelombang. Kemudian, dia menyerap kekuatan asal mula alam semesta dan dengan cepat terlahir kembali. Daging dan darahnya terlahir kembali, dan dia sekali lagi kembali ke tubuh aslinya. Dia bernapas berat, dan keringat bercucuran seperti hujan. Bahkan ini berhasil. Dalam kegelapan, Xia Ping melihat ini dan tidak bisa menahan alisnya. Dia tidak menyangka akan ada metode seperti itu. Menghadapi korosi kekuatan kutukan, orang suci berjubah hijau itu segera mengambil keputusan dan segera menghancurkan dirinya sendiri. Seluruh bagian tubuhnya yang telah terkorosi oleh kekuatan kutukan hancur total, hanya menyisakan jiwanya. Sebagai seorang suci, selama masih ada jiwa, ia dapat terus-menerus dilahirkan kembali dan memulihkan tubuhnya. Ini sebenarnya seperti kadal yang memotong ekornya untuk bertahan hidup. Harus dikatakan bahwa ini adalah metode yang sangat cerdas. Lagi pula, begitu kekuatan kutukan menggerogoti jiwa mereka, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Lebih baik memanfaatkan waktu ketika kekuatan kutukan menggerogoti tubuh mereka untuk meninggalkan tubuh busuk ini dan memotong anggota tubuh mereka untuk bertahan hidup. Hal ini juga mencegah mereka untuk mengikuti jejak Sein berjubah hitam tersebut. Melihat ini, Minerva, Sofia, dan para suci lainnya mengikuti. Mereka tidak berani menunda sama sekali. Mereka segera melepaskan jiwa mereka dan menghancurkan tubuh mereka sendiri, sepenuhnya mengisolasi dan menghancurkan kekuatan kutukan. Bagaimana aku bisa membiarkanmu sukses? Kalian semua, mati. Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Dia tidak bisa hanya menyaksikan para orang suci dari ras ilusi memotong ekor mereka untuk bertahan hidup. Dia pasti akan memukul mereka saat mereka terjatuh, dan memanfaatkan kelemahan mereka untuk membunuh mereka. Terlebih lagi, ketika para orang suci menghancurkan tubuh mereka sendiri, vitalitas mereka akan sangat rusak. Ini adalah momen terlemah mereka, dan juga waktu terbaik untuk membunuh mereka. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Tombak iblis penekan neraka, bentuk keempat penghancuran. Dalam sekejap mata, Siaping memanfaatkan kekuatan magisnya, darah gagak emas neraka, jiwanya, dan roh sejatinya, semuanya menyatu, menyebabkan dia memancarkan aura keabadian. Dia mengeluarkan tombak neraka, memadatkan kekuatan neraka, dan diam-diam menusuk ke arah orang suci berjubah hijau. Begitu saja, tombak neraka menusuk ke depan. Suara mendesing. Tombak itu tidak mengeluarkan suara apapun, dan menyatu ke dalam kehampaan. Tidak ada fluktuasi kekuatan magis atau ruang, seolah-olah berasal dari dimensi lain. Seluruh tubuh Siaping telah sepenuhnya menyatu dengan kehampaan. Saat dia berjalan di ruang dimensional, dia seperti bayangan di kedalaman kegelapan. Kecepatannya sangat cepat bahkan cahaya pun tidak bisa menyusulnya. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa menakutkannya tombak ini. Itu adalah level tertinggi dari level tanpa kematian, dan dipenuhi dengan fluktuasi yang merusak. Dong. Sesaat kemudian, tombak emas gelap itu menembus tubuh orang suci berjubah hijau. Ini. Orang suci berjubah hijau itu benar-benar tercengang. Matanya terbuka lebar, dan ada kebingungan, keraguan, kengganan, ketakutan, dan ketidakpercayaan di kedalaman matanya. Seolah-olah dia tidak tahu bagaimana tubuhnya tertusuk tombak. Dia baru saja mempertaruhkan nyawanya untuk melepaskan diri dari kekuatan kutukan. Siapa yang menyangka akan ada pembunuh mengerikan yang menunggu? Dalam sekejap mata, tombak neraka memancarkan kekuatan destruktif yang merasuki tubuh dan jiwa orang suci berjubah hijau itu. Itu adalah kekuatan yang bisa menghancurkan apa saja, seperti Dewa Iblis. Ledakan Meskipun orang suci berjubah hijau itu adalah orang suci yang hampir kuno dan telah memahami hukum magis ruang angkasa, dia tidak dapat menahan serangan itu. Seluruh tubuhnya robo, dan dia berubah menjadi debu. Satu serangan tombak, dan orang suci berjubah hijau itu mati. 2215 Terlalu kuat Setelah menikam orang suci itu sampai mati, Siaping sangat emosional. Dia merasa tombaknya telah menghancurkan seluruh kekuatan hidup orang suci itu dalam sekejap. Dengan tombak neraka di tangannya, dia seperti Dewa Dunia Bawah yang keluar dari neraka, memanen jiwa makhluk hidup sesuka hati. Dengan satu serangan tombak, semuanya hancur. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan kekuatan penuhnya setelah menjadi orang suci abadi. Untuk segera membunuh orang suci kuno yang telah memahami hukum ruang angkasa, dia memberikan segalanya dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melarikan diri. Dalam serangan ini, Siaping mengumpulkan kekuatan sihir, kekuatan jiwa, dan kekuatan garis keturunannya, memungkinkan dia untuk mengeluarkan potensinya secara ekstrim. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia sepertinya telah memahami sedikit kekuatan tombak neraka. Tampaknya setelah menggunakan serangan ini, dia sudah memiliki kualifikasi untuk mengendalikan tombak neraka. Dari kedalaman tombak emas gelap, kekuatan neraka yang melonjak sepertinya sepenuhnya tunduk padanya. Kekuatan neraka kuno yang diwarisi dari tombak neraka memungkinkan dia untuk mengendalikannya sepenuhnya. Ia sangat jinak, dan tidak terlihat lamban seperti sebelumnya. Apakah ini perasaan hukum ruang angkasa? Siaping menyipitkan matanya. Dalam serangan itu, dia menggunakan hampir seluruh kecepatannya. Seluruh tubuhnya menyatu ke dalam kehampaan, dan sepertinya kekuatan ruang yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya. Dia menyebarkan kesadarannya, dan seolah-olah dia menyatu dengan ruang. Dia merasakan hukum ruang, dan itu memberinya sedikit pemahaman tentang hukum ruang. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Gelombang mana yang kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya, dan levelnya juga meningkat sedikit demi sedikit. Seperti yang diharapkan, bertarung dengan pembangkit tenaga listrik dapat meningkatkan kecepatan evolusi secara signifikan. Berarti, itu kamu. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan seperti ini, dan bagaimana Anda bisa berkomplot melawan kami? Pupil mata Sofia mengecil. Dia belum pulih dari keterkejutannya atas pembunuhan orang suci yang hampir kuno, dan dia segera menemukan bahwa pembunuh yang membunuh orang suci yang hampir kuno itu adalah anggota keluarga Lawrence, Barti. Masalahnya adalah kekuatan Barti paling banyak berada di alam transendensi. Bagaimana dia bisa membunuh orang suci yang hampir kuno yang telah memahami hukum ruang angkasa? Untuk semut seperti ini, jika orang suci yang hampir kuno itu berdiri diam, Barti tidak akan mampu menembus kulitnya. Tapi sekarang, orang suci kuno dekat memang sudah mati. Meski dalam kondisi terlemahnya, tak bisa dipungkiri tombak itu mengandung gelombang serangan mengerikan yang membuat jantungnya berdebar-debar. Dia bukan Barti. Dia tidak mungkin Barti. Barti yang asli tidak memiliki kekuatan seperti ini. Katakan padaku, siapa kamu? Apa tujuan Anda menyerang ilusion Rache? Minerva dipenuhi dengan niat membunuh. Dia segera merasakan gelombang mana besar yang datang dari tubuh Siaping. Ini adalah aura-orang suci abadi, luar biasa dan suci. Tidak mungkin itu adalah Barti, yang hanya berada di alam transendensi. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Aku sebenarnya bukan Barti. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Saya telah menangkap Barti yang asli, dan saya menggunakan identitas Barti untuk menyusup ke suku ilusi dan mendapatkan beberapa keuntungan. Mengenai identitas dan latar belakang saya, mungkin Anda pernah mendengar nama saya sebelumnya. Saya wu-wudi dari klan manusia. Ia terang-terangan mengakui bahwa dirinya bukanlah Barti yang sebenarnya. Apa, Anda adalah wu-wudi dari klan manusia, penjahat super yang dicari? Minerva dan yang lainnya bergidik. Tentu saja, mereka pernah mendengar tentang buronan penjahat paling terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dalam pikiran mereka, orang ini adalah manusia, dan masih muda. Tidak mungkin dia berhubungan dengan suku ilusi. Sekarang, mereka tidak tahu kapan dia menyelinap ke dalam perlombaan ilusi. Sialan, bagaimana kamu bisa menyelinap ke dalam perlombaan ilusi? Bagaimana kamu bisa lulus ujian perlombaan ilusi? Apakah teknik transformasimu lulus ujian alat suci tiada taraf? Mutiara Miss Meraj. Salah satu orang suci berbaju merah terkejut. Dia tidak bisa mengerti. Dia tidak tahu bagaimana wu-wudi ini bisa menyelinap ke dalam perlombaan ilusi yang dijaga ketat. Ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Lagipula kamu akan segera mati, jadi tidak ada gunanya mengetahui lebih banyak. Siaping berkata dengan tenang. Dia tidak tertarik untuk membeberkan rahasianya kepada orang-orang ini. Lagipula mereka semua akan mati, jadi tidak perlu menjelaskan apapun. Lelucon yang luar biasa, apakah kamu pikir kamu mendapatkan kami? Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk menggunakan kekuatan kutukan untuk melukai kami, kekuatan kami di dekat orang suci kuno bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Orang suci berbaju merah mencibir. Wajahnya garang. Seorang suci abadi yang lemah, dan seseorang yang baru saja memasuki alam abadi, berani berbicara kepada orang suci yang hampir kuno dengan nada seperti itu. Meski terluka, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Mereka jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang suci abadi yang lemah. Apalagi jumlahnya ada tiga. Manusia bajingan bodoh, jika kamu tetap berada dalam kegelapan dan menyergap kami, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Tapi sekarang kamu begitu sombong, dan kamu bahkan berani menyerang kami di depan umum. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Baik untukmu, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya seorang suci yang hampir kuno. Matilah, Minerva melambaikan tangannya. Gemuruh gelombang. Segera, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, riak spasial yang menakutkan menyebar. Lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan gila-gilaan. Riak seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan sebuah planet dan alat suci tingkat rendah. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi, ribuan bentuk telapak bintang. Saat ini, Minerva berdiri di tanah seperti dewa iblis. Dia membanting telapak tangannya ke arah siaping, menciptakan riak destruktif yang mengerikan dan merusak ruang. Diagram bintang seribu bentuk muncul di kehampaan, menutupi langit berbintang dan segalanya. Di bawah telapak tangannya, lapisan ruang langsung hancur. Ruang dimensi yang tak terhitung jumlahnya seperti lumpur di tangannya, dengan mudah dijepit olehnya, mengompresinya dengan liar dan memadatkannya menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, ribuan ruang hancur pada saat bersamaan. Lubang hitam yang mengerikan muncul. Dari kedalaman lubang hitam, bintang-bintang pada tampak muncul. Kekuatan bintang yang tak ada habisnya turun. Semua kekuatan ini berkumpul dan menekan. Seolah-olah seluruh dunia akan meledak. Bintang-bintang bergetar, gunung dan sungai hancur, langit dan bumi berguncang, dan yin dan yang terbalik. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang sein kuno. Satu serangan bisa menghancurkan dunia. Meskipun Minerva terluka parah dan kehilangan banyak vitalitas, sebagai orang suci yang hampir kuno yang telah memahami hukum luar angkasa, serangan telapak tangannya masih tidak dapat dihentikan dan dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Namun, wajar baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Karena begitu dia memahami hukum ruang angkasa, tubuhnya akan mengkristal dan berubah menjadi ruang angkasa. Setiap sel bisa mengandung kekuatan sihir seribu kali lebih banyak dari sebelumnya. Orang seperti itu seperti bintang, matahari, mengandung energi yang tak ada habisnya. Satu serangan setara dengan kekuatan penuh sebuah bintang. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan ini. 2216 Ini adalah orang suci kuno yang telah memahami hukum ruang angkasa. Kekuatan ini tidak bisa diremehkan, tapi bukan tidak mungkin untuk dilawan. Siaping menyipitkan matanya. Sebagai seorang sein kuno, serangan Minerva benar-benar menggemparkan dunia. Dia menampilkan gaya tak terkalahkan dari orang suci yang hampir kuno dan mencoba menekan Siaping dengan kekuatannya, menunjukkan sifat mendominasi dari orang suci yang hampir kuno. Apalagi dia berdiri di tempatnya, tapi tubuhnya menyatu dengan ruang. Ribuan lapisan ruang terlipat muncul di sekelilingnya, memancarkan aura kuno. Dia praktis tidak terkalahkan. Dengan kekuatan seperti ini, dia bisa dengan mudah menghancurkan sein yang abadi menjadi pasta daging hanya dengan satu tamparan. Tidak mengherankan jika Minerva begitu yakin bahwa dia jauh lebih kuat daripada orang suci yang tidak pernah mati. Tapi Siaping bukanlah orang suci abadi yang biasa. Dia memiliki garis keturunan gagak emas neraka dan sangat berbakat. Jumlah mana yang bisa ditampungnya lebih dari seribu kali lebih besar dari sage abadi biasa. Belum lagi, dia juga mengembangkan mantra abadi yang murni dan kitab suci panu, yang membuka sembilan dimensi istana ungu. Jumlah mana yang bisa ditampungnya bahkan lebih mengerikan. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia belum mencapai level orang suci kuno dan belum memahami hukum ruang, mana yang dimilikinya tidak lebih lemah daripada orang suci kuno manapun. Kekuatannya bahkan melebihi kekuatan seorang saint di masa lalu. Dia seperti legenda yang keluar dari kekacauan. Membunuh. Memikirkan hal ini, Siaping tidak menahan diri. Ia menarik nafas dalam-dalam dan segera menyerap energi alam dalam jarak miliaran kilometer ke dalam perutnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Seni Dewa Garis Darah, Cakar Neraka Gagak Emas. Dalam sekejap, dia maju selangkah dan menyerang dengan cakarnya. Kekuatan setiap sel di tubuhnya meledak, dan seperti sungai kuning, dia mengumpulkan semua kekuatan di tinjunya. Lebih dari tujuh miliar sel gagak emas di tubuhnya bergetar pada saat bersamaan. Api gagak emas yang mengerikan menyebar, seolah-olah runen neraka yang tak terhitung jumlahnya mengembun di bagian terdalam dari kepalan tangannya. Samar-samar, sepertinya ada bayangan gagak emas neraka yang muncul di belakangnya. Api yang membakar-membakar dan bahkan ruang di sekitarnya runtuh, menciptakan gelombang reak spasial yang intens. Saat ini, kekuatan api infernal Golden Crow cukup kuat untuk mempengaruhi ruang. Rasanya seperti matahari telah terbenam. Gelombang panas melanda, menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Itu seperti tungku yang menerangi zaman dan membakar ruang dan waktu. Kekuatan cakar ini benar-benar menggemparkan dunia. Itu menjangkau ke arah telapak tangan Minerva. Dong! Cakar ini segera menekan reak spasial dari telapak cahaya bintang seribu manifestasi Minerva. Seolah-olah satu cakar dapat menghancurkan lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Ini seperti cakar kuno yang menghantam, langsung menghancurkan tangan besar ini menjadi beberapa bagian. Semua kekuatan magis hancur dan hilang sepenuhnya, tidak ada lagi. Semua kemampuan ilahi dan jimat berubah menjadi bubuk. Minerva tertangkap basah. Dia tidak menyangka cakar ini sekuat ini. Cakar raksasa itu menembus kehampaan, dan gelombang kejut yang mengerikan menghantam tubuhnya. Hanya dengan satu serangan, dia terlempar. Dia batuk darah di tempat dan terbang ratusan juta kilometer di kedalaman ruang dimensional. Ruang di sekelilingnya terus-menerus dihancurkan. Mustahil! Minerva memandang Siaping dengan kaget. Ekspresi tidak percaya muncul di kedalaman matanya. Kamu paling berada di alam abadi. Bagaimana kekuatan magismu bisa begitu menakutkan? Kamu benar-benar bisa melampaui aku, seorang suci kuno yang telah memahami hukum tata ruang. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Dia tidak bisa mempercayainya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai orang suci abadi, dia tidak memahami hukum tata ruang. Tubuhnya tidak mengkristal, jadi sebenarnya ada batasan jumlah kekuatan magis yang bisa diserap tubuhnya. Namun, hal itu berbeda bagi seorang saint yang berada di zaman kuno. Setiap sel seperti dunia spasial yang independen. Kekuatan magis mereka ribuan kali lebih besar daripada milik orang suci abadi. Bagaimana mungkin orang suci abadi bisa menjadi tandingan orang suci yang hampir kuno? Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Namun sekarang, anak ini jelas belum memahami hukum tata ruang. Kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk memaksanya mundur. Jika berita ini menyebar, entah berapa banyak orang yang akan terkejut. Jika anak ini memahami hukum luar angkasa, betapa menakutkannya dia nantinya. Minerva bahkan tidak bisa membayangkan hal seperti itu terjadi. Jangan takut padanya. Jadi bagaimana jika kekuatan magisnya kuat? Tidak peduli betapa anehnya tubuhnya, dia tidak bisa melawan kita di dekat orang suci kuno yang telah memahami hukum tata ruang. Aku tidak percaya meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu saat ini. Aku tidak bisa membuatmu lelah sampai mati. Orang suci berpakaian merah lainnya mencibir. Dia terbang dan menyerang Xiaoping. Bahkan setelah melihat kemampuan ilahi Xiaoping yang tiada taranya, meskipun dia terkejut, dia masih dipenuhi rasa percaya diri. Lagipula, para sage kuno dekat yang telah memahami hukum ruang tidak hanya kekuatan sihir mereka meningkat seribu kali lipat, namun kecepatan pemulihan kekuatan sihir mereka juga seribu kali lebih cepat daripada sage abadi. Hanya dengan sedikit nafas, mereka dapat segera membentuk pusaran air dan menyerap energi tak terbatas di kedalaman dimensi. Mereka pada dasarnya adalah mesin pertarungan abadi. Bahkan jika mereka bertarung selama puluhan ribu tahun, kekuatan magis mereka tidak akan habis. Artefak suci kelas menengah, tongkat naga merah. Bunuh dia. Orang suci berpakaian merah mengeluarkan artefak suci kelas menengah, tongkat naga merah. Di bagian atas tongkat kerajaan ada kepala naga yang terlihat seperti aslinya. Itu memancarkan aura draconik yang mengerikan dan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Kenyataannya, artefak suci kelas menengah ini dibuat dari mayat naga merah. Itu berisi aura draconik yang tak tertandingi dan memiliki kekuatan asal naga merah. Pembunuhan itu tidak ada bandingannya. Ledakan. Dia memegang tongkat naga merah di tangannya dan menghantamkannya ke arah siaping. Dia sepertinya telah berkomunikasi dengan dimensi naga, dan sejumlah besar energi asal ras naga turun, mengembun menjadi naga merah tertinggi, dikelilingi oleh api yang mengerikan. Naga merah itu mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Ruang di sekitarnya bergetar hebat dan menjadi padat. Itu seperti riak yang menghancurkan ruang angkasa. Sepertinya aura ini bisa menguasai dunia dan membunuh semua makhluk hidup. Kekuatan draconik yang menakutkan meledak. Itu sangat kejam. Bahkan dunia bisa dengan mudah dihancurkan. Ini adalah naga penghancur. Idiot, kamu ingin membuatku kelelahan sampai mati. Anda mampu berkultivasi hingga tingkat suci yang hampir kuno dan memahami hukum tata ruang. Saya tidak menyangka Anda tidak dapat melihat perbedaan antara Anda dan saya. Tidak butuh waktu lama untuk membunuhmu. Bahkan jika kamu berada di puncak, aku masih bisa menghancurkanmu, apalagi sekarang kamu sangat lemah. Dengan gerakan cepat, Siaping meraih dengan tangannya. Sambil berpikir, Slimae emas itu segera berubah menjadi pedang emas. Ada enam permata yang terukir di atasnya, bersinar terang. Dia memegang pedang emas dan berdiri di tanah. Segera, dia merasakan kekuatan bumi yang tak terbatas datang dari dalam bumi. Seolah-olah dia telah menyatu dengan bumi dan tidak bisa dihancurkan. 2217 Meskipun Golden Slimae belum sepenuhnya melahap enam permata, ia telah menyerap sebagian dari kekuatannya, yang meningkatkan kekuatan pedang beberapa tingkat. Siaping memegang pedang emas dan merasakan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Membunuh. Matanya berkilat dingin, auranya terangkat ke puncaknya, dan dia menebas orang suci berpakaian merah. Segera, cahaya pedang emas menembus langit. Isinya hukum getaran dan menghasilkan ketajaman yang mengerikan. Sepertinya langit dan bumi terbelah dua. Cahaya pedang emas sepertinya adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh ruangan pada saat itu. Bahkan ruang dengan mudah terpotong oleh cahaya pedang emas, membuat suara retak. Dong. Itu hanya satu serangan, dan naga merah itu tidak bisa menahannya sama sekali. Tubuhnya yang besar terbelah menjadi dua, dan seluruh esensi ki dunia menghilang. Tidak mungkin, itu adalah serangan yang aku gunakan seluruh kekuatanku. Aku bahkan menggunakan tongkat naga merah, sebuah artefak suci tingkat menengah. Bahkan para orang suci kuno dekat harus mundur. Bagaimana kamu bisa menghancurkan seranganku dengan satu serangan? Apakah kamu bercanda? Orang suci berbaju merah tidak dapat mempercayai matanya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia bahkan tidak bisa melakukan apapun pada orang suci abadi yang lemah. Meskipun dia terluka parah dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, hasilnya seharusnya tidak seperti ini. Betapapun lemahnya seekor singa, ia dapat dengan mudah membunuh seekor kelinci. Mustahil. Tidak ada yang tak mungkin. Anda sudah berada di ujung tanduk. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi tirani dan tidak terkendali hanya karena Anda telah memahami hukum luar angkasa. Di depan pedang emasku, bahkan ruang pun bisa dibelah. Tubuh siaping memancarkan aura yang menakutkan. Dia berdiri di tanah dan kekuatannya sepertinya terus meningkat tanpa henti. Dia tidak lebih lemah dari sein kuno manapun. Meskipun dia belum memahami hukum ruang angkasa, mana yang dimilikinya saja sudah cukup untuk mengguncang para orang suci kuno dekat manapun. Belum lagi fakta bahwa dia mendapat dukungan hukum bumi di dalam tubuh lendir emas, yang meningkatkan kemampuan bertarungnya. Efektivitas beberapa kali lipat. Aku tidak percaya hal konyol seperti itu ada di dunia ini. Orang suci abadi yang lemah berani menjadi begitu sombong di hadapanku. Aku akan membunuhmu kali ini. Aku akan memastikan kamu mati tanpa kuburan. Bakar sumbernya, kemarahan naga merah. Orang suci berjubah merah menjadi gila. Dia sebenarnya mulai membakar energi asal mula alam semesta di dalam tubuhnya. Ini setara dengan membakar jiwanya dan membakar substansi abadi di tubuhnya. Ini akan menghabiskan banyak energi jiwa dan melukai tubuhnya. Dia mungkin tidak dapat pulih bahkan setelah miliaran tahun, dan dia bahkan mungkin tertidur selamanya, tidak mampu mencapai alam yang lebih tinggi. Namun, untuk membunuh manusia ini, Wudi, dia telah mempertaruhkan nyawanya. Jika dia tidak membunuh manusia ini, mereka tidak akan bisa bertahan hidup hari ini. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, dia memegang tongkat naga merah di tangannya dan seluruh tubuhnya terbakar dengan kekuatan magis. Energi mengerikan mengalir ke bagian terdalam tongkat itu. Naga merah yang menakutkan telah lahir, terbakar dengan api merah dan membakar kehampaan. Puluhan ribu ruang hancur di bawah aura ini seperti kaca, retak dan retak. Kemarahan naga merah. Legenda mengatakan bahwa naga merah adalah naga paling pemarah dalam ras naga. Begitu musuh membuat marah naga merah, ia akan segera melahirkan amukan mengerikan yang bahkan bisa menghancurkan sembilan langit dan sepuluh bumi. Terlebih lagi, semakin marahnya, semakin menakutkan kekuatan naga merah itu. Praktisnya tidak terbatas. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kemarahan naga merah orang suci berjubah merah itu. Itu adalah langkah yang putus asa. Umurnya, kekuatan magis, jiwa, daging, dan darahnya semuanya terbakar habis. Suara mendesing gelombang-gelombang. Ketika naga merah itu muncul, ia meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala. Bola api merah keluar dari tubuhnya, seperti darah, membentuk lautan api yang memenuhi langit. Bahkan ruang di sekitarnya pun terbakar sehingga menimbulkan banyak lubang besar. Bodoh yang keras kepala, matilah. Semua makhluk hidup mati akibat gempa ini. Tubuh mereka kembali ke bumi, dan jiwa mereka kembali ke yang mahakhir. Semuanya akan berubah menjadi kekacauan dan ketiadaan. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia memegang pedang emas di tangannya dan menebasnya lagi. Gemuru gelombang-gelombang. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, getaran mengerikan dihasilkan. Lingkaran hukum getaran menyebar, menyebabkan gempa bumi yang dahsyat. Kekosongan dalam radius miliaran kilometer bergetar, menghancurkan segalanya. Ini adalah badai spasial yang menyebabkan seluruh dunia bergetar. Ketika kekuatan ini padam, semua kekuatan lainnya berubah menjadi ketiadaan dan runtuh sepenuhnya. Naga merah yang mengamuk dengan mudah dikalahkan, dan api di tubuhnya padam sepenuhnya. Mustahil. Orang suci berjubah merah menjadi benar-benar gila, aku bahkan tidak menyerang dan keterampilan ini dihancurkan. Apakah kamu manusia, bagaimana bisa seorang suci yang abadi memiliki kekuatan seperti itu? Dia bahkan lebih kuat dari para orang suci kuno dekat. Ini konyol. Dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Membunuh. Siaping bahkan tidak repot-repot berbicara dengannya. Dia menebas sekali lagi, mengguncang kekosongan. Kecepatan pedang ini sungguh luar biasa cepat, melebihi kecepatan cahaya. Seolah-olah di bawah pedang ini, bahkan waktu pun melambat. Kesadaran setiap orang memasuki kondisi lesu. Hewan, hentikan. Minerva dan Sofia, dua orang suci dekat kuno, melihat pemandangan ini dan ekspresi mereka berubah. Mereka dapat merasakan bahwa orang suci berjubah merah berada dalam bahaya besar, jadi mereka segera menyerang. Mereka meraih dengan tangan mereka, menyebabkan ruang berputar. Energi spasial yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk ribuan penghalang spasial yang mencoba memblokir pedang ini. Berengsek. Orang suci berjubah merah ketakutan setengah mati. Rambutnya berdiri tegak, tidak ada waktu baginya untuk linglung. Dia segera menggunakan kekuatan hukum luar angkasa di tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya dengan ratusan ribu penghalang spasial. Dia hanya membungkus dirinya seperti mumi. Kekuatan pertahanan ini melampaui artefak suci kelas menengah pada umumnya. Tidak ada gunanya. Pedangku ini berisi hukum resonansi, hukum getaran, dan hukum bumi. Tidak terkalahkan. Bahkan hukum luar angkasa tidak akan mampu memblokirnya. Kilatan dingin melintas di mata siaping saat cahaya pedang emas meledak. Suara mendesing. Benar saja, cahaya pedang emas dengan mudah membelah ruang. Ribuan penghalang spasial bahkan lebih lemah dari tahu dan tidak bisa menghalanginya sama sekali. Pada akhirnya, ia langsung membombardir tubuh orang suci berjubah merah. Tidak tidak tidak. Orang suci berjubah merah berteriak. Pupil matanya mengerut dan dia sangat ketakutan. Dia merasa seolah-olah dewa dunia bawah telah turun untuk mengambil nyawanya dan membawanya ke sembilan dunia bawah. Namun, dia tidak bisa melawan karena pedangnya terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dengan suara dong, seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, terbelah dari tengah. Sejumlah besar kabut darah terlempar keluar, dan bahkan jiwanya dengan mudah terbelah menjadi dua bagian, hancur total. Orang suci berjubah merah sudah mati. 2218 Suara mendesing gelombang-gelombang Setelah membunuh orang suci berjubah merah dengan satu serangan, siaping mengambil artefak suci kelas menengah orang suci berjubah merah, tongkat naga merah, yang dianggap sebagai harta Dharma yang relatif berharga. Ada juga daging orang suci berjubah merah, yang mengandung esensi tertinggi dari daging dan darah. Sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Jika digunakan untuk menyirami jamu spiritual, mungkin akan ada lebih banyak jamu suci. Lagi pula, menggunakan daging dan darah sein yang sudah hampir kuno untuk menyirami jamu spiritual hanyalah tonik yang luar biasa. Dia tidak bisa membayangkan betapa borosnya hal ini. Dia tidak bisa melepaskan harta karun itu. Kamu binatang buas, beraninya kamu membunuh orang suci dari ras ilusiku yang hampir kuno di depanku dan mencuri darah dan dagingnya. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Saat ini, melihat pemandangan ini, mata Minerva terbuka lebar. Dia mencoba yang terbaik untuk menjadi sangat marah. Tidak banyak ahli dalam perlombaan ilusi, dan setiap ahli tingkat sein adalah karakter yang berharga. Sekarang Wuudi telah membunuh salah satu dari mereka, bagaimana ini bisa terjadi? Ini hanya menghancurkan akar dari ilusion Rache. Artefak suci bermutu tinggi, Siti Garba. Minerva sangat marah. Dia mengeluarkan salah satu harta dharma kelahirannya, yang telah mencapai tingkat artefak suci bermutu tinggi. Alasan mengapa kekuatannya berada di atas kekuatan banyak orang suci yang mendekati zaman kuno adalah karena dia memiliki artefak suci bermutu tinggi, Siti Garba. Legenda mengatakan bahwa pedang ini adalah artefak suci tertinggi yang diturunkan dari sekte Buddha. Namun, setelah perang primordial, ia hilang di tengah kekacauan. Akhirnya, setelah melewati liku-liku yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar diperoleh oleh Minerva. Dengan artefak suci bermutu tinggi ini, Siti Garba, kekuatannya menjadi dua kali lipat. Pergilah ke neraka, binatang buas, alam semesta tanpa batas, reinkarnasi neraka, keselamatan untuk semua. Minerva meraung. Dia memegang artefak suci bermutu tinggi, Siti Garba, dan menebasnya ke arah Siaping. Dalam sekejap, dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Ratusan juta sabreki meletus sekaligus. Setiap sabreki memobilisasi kekuatan hukum luar angkasa dan mengandung kekuatan spasial yang menakutkan. Seolah-olah mereka diukir dengan rune spasial yang padat. Dapat dikatakan bahwa lebih dari seratus juta helai pedangki telah sepenuhnya menyatu dengan kehampaan. Tanpa suara atau kehadiran apapun, mereka membentuk sungai perak yang menutupi langit dan bumi, mengalir menuju Siaping. Tidak ada tempat untuk lari atau bersembunyi. Setiap helai pedangki dapat dengan mudah memotong-motong orang suci abadi. Jika seratus juta helai pedangki menyerang pada saat yang sama, itu seperti mengeksekusi musuh dengan seribu tebasan. Saya tidak menyangka Minerva menjadi begitu kuat. Sofia yang berada di sampingnya kaget. Meskipun dia tahu bahwa Minerva telah menyembunyikan kekuatannya dan kecakapan bertarungnya lebih hebat darinya, dia tidak menyangka dia akan sekuat ini. Dia bahkan memiliki senjata suci bermutu tinggi. Meskipun dia juga seorang sein kuno dan telah memahami hukum tata ruang, dia paling banyak memiliki artefak suci kelas menengah. Dia bahkan tidak memiliki artefak suci bermutu tinggi. Ini terlalu berharga. Faktanya, bahkan beberapa orang suci dari abad pertengahan dan era kuno paling banyak hanya bisa menggunakan senjata suci bermutu tinggi. Senjata ajaib yang begitu kuat sudah cukup untuk mereka gunakan dalam waktu yang sangat lama. Dia ingin campur tangan. Bagaimanapun, Minerva sekarang adalah orang suci dari ras ilusi, sedangkan Wu-Wudi adalah manusia. Mereka perlu bekerja sama melawan musuh bersama. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk melakukan intervensi sekarang. Lebih dari seratus juta halai pedang ki dibombardir, membentuk rangkaian sungai pedang yang menutupi langit dan bumi dan menyelimuti seluruh alam semesta. Jika dia masuk dengan gegabu, kemungkinan besar dia akan terpengaruh. Dia hanya bisa melihat dari samping, mencari peluang bagus untuk campur tangan. Hah! Siaping secara naluriah merasakan bahaya mendekat. Senjata suci tingkat tinggi ini, pedang ilahi universal, membawa bahaya besar baginya. Jika pedang itu mengenainya, pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwanya. Kekuatan senjata suci tingkat tinggi ini, pedang ilahi universal, tidak bisa diremehkan. Bahkan bisa membahayakan tubuh abadi. Itu berisi gelombang destruktif. Saat dia hendak menghindar, kekuatan tirani tiba-tiba datang dari dalam pedang emas. Kekuatan hukum bumi menyelimuti seluruh tubuhnya, memberinya energi yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, dia merasa seolah seluruh tubuhnya dirasuki oleh Ibu Pertiwi. Kakinya berdiri di tanah dan bertunas. Seolah-olah dengan pedang emas di tangannya, dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Kekuatan luar biasa dari asal mula bumi disalurkan dari kakinya. Seperti yang diharapkan dari Golden Slimet yang telah menelan batu Ibu Pertiwi. Kekuatannya mungkin jauh di luar imajinasiku. Pada saat ini, dengan berkah kekuatan Ibu Pertiwi, Siaping merasa sangat nyaman. Hatinya setenang laut, tanpa riak apapun. Dia merasa telah sepenuhnya meremehkan lendir emas yang telah menelan batu Ibu Pertiwi. Bagaimanapun, batu Ibu Pertiwi adalah harta langka di alam semesta. Selain beberapa permata kosmik yang telah ditelannya sebelumnya, kekuatan Golden Slimet telah meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Ia juga telah memahami lebih banyak hukum alam semesta. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya saat ini tidak kalah dengan senjata suci tingkat tinggi manapun. Ledakan. Siaping menggerakkan pikirannya dan mengerahkan kekuatan pedang emas. Ribuan hukum bumi muncul dan berubah menjadi penghalang tanah berwarna kaki. Lapisan demi lapisan, menutupi seluruh tubuh Siaping. Pada saat yang sama, vitalitas tak berujung diekstraksi dari kedalaman bumi dan ditanamkan ke dalam penghalang tanah berbentuk bola berwarna kaki ini. Tampaknya ada aliran udara yang sangat kacau di dalam. Dong, dong, dong. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus juta aliran pedang ki menyerang pada saat yang sama seperti tetesan air hujan. Pada saat yang sama, mereka mengandung niat membunuh yang mengerikan dan kekuatan spasial, menghancurkan segalanya. Namun, ketika pedang ki ini membombardir penghalang tanah berwarna kaki yang dibentuk oleh hukum bumi, itu seperti pedang yang menebas dinding baja. Itu memancarkan kekuatan yang bisa mengisolasi segalanya. Bahkan kekuatan hukum tata ruang tidak dapat menembus kekuatan bumi ini. Dalam sekejap, lebih dari seratus juta aliran pedang ki runtuh pada saat yang bersamaan. Dinding bulat di samping siaping sudah penuh lubang. Ada bekas luka pedang dan pedang di mana-mana, tapi tidak bisa ditembus. Lelucon macam apa ini? Melihat adegan ini, Minerva pun jadi gila. Aku menggunakan senjata suci bermutu tinggi, pedang ilahi universal, mengedarkan hukum ruang angkasa, dan mengerahkan seluruh kemampuanku, namun aku tetap tidak bisa menembus pertahanan seorang suci abadi sepertimu. Dia merasakan hal yang sama seperti orang suci berpakaian merah sebelumnya. Dia tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi. Hati-hati, anak ini juga memiliki senjata suci tingkat tinggi yang kuat. Terlebih lagi, itu adalah tipe pertahanan. Wajar jika kamu tidak bisa menembus pertahanannya untuk sementara waktu. Sofia, yang sedang menonton dari samping, memperingatkannya tepat waktu. Dia tidak menyangka anak manusia ini memiliki begitu banyak kartu truf. Itu adalah tipe yang sepertinya tidak ada habisnya. Omong kosong, aku baru mendapatkan senjata suci tingkat tinggi setelah melalui begitu banyak masalah. Dari mana kamu mendapatkan keberuntunganmu? Kamu sebenarnya juga memiliki senjata suci tingkat tinggi, dan itu adalah tipe pertahanan. Minerva sangat iri hingga ususnya berubah menjadi hijau. Matanya semerah mata banteng, dan dia terengah-engah. Dia merasa sangat marah. Seolah-olah semua hal baik di dunia telah diperoleh oleh anak manusia ini. Mengapa surga begitu tidak adil? 2219 Ini tidak akan berhasil. Manusia ini memiliki artefak suci bermutu tinggi untuk pertahanan, dan kita telah menderita luka parah. Kita tidak bisa membunuhnya sama sekali. Mari kita ambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tidak perlu terus bertarung dengan dia di sini. Sofia sangat takut pada siaping. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang berbahaya. Meskipun dia adalah seorang suci yang hampir kuno, sepertinya dia tidak bisa membunuh manusia menakutkan yang memiliki sarana tak terbatas ini. Apalagi, luka-luka mereka belum pulih. Tidak perlu tinggal di sini dan bertarung sampai mati dengan manusia ini. Seiring berjalannya waktu, siapa yang tahu jika manusia ini akan mengirimkan lebih banyak bala bantuan. Diam. Wajah Minerva menunjukkan ekspresi galak. Aku harus membunuh anak nakal ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membiarkan ini tergeletak begitu saja. Tiga orang suci yang hampir kuno dibunuh oleh orang ini. Ini adalah pertikaian berdarah. Jadi bagaimana jika dia memiliki artefak suci bermutu tinggi untuk pertahanan? Keluarkan semua artefak suci yang Anda miliki. Kami akan meledakkannya dan mengeluarkan kekuatan tak terbatas untuk membunuh bocah ini. Dia memutuskan untuk membunuh manusia ini. Ini karena dia punya firasat kuat bahwa jika dia tidak membunuh Wu-Wu di sekarang, berdasarkan tingkat kemajuan manusia ini, dia bahkan tidak akan layak untuk membawa sepatunya saat mereka bertemu lagi. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh manusia terkutuk ini. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain di masa depan. Swash Swash Swash. Begitu dia selesai berbicara, tiga artefak suci terbang keluar dari tubuhnya. Dua di antaranya adalah artefak suci tingkat rendah, sedangkan yang lainnya adalah artefak suci tingkat menengah. Mereka memancarkan cahaya harta karun yang terang dan menyatu dengan vital kinya. Jelas sekali, ketiga artefak suci ini telah disempurnakan sepenuhnya olehnya. Mereka telah mencapai tingkat menyatu dengan hati dan jiwanya. Kamu sebenarnya telah mengambil tiga artefak suci. Sepertinya kamu benar-benar mempertaruhkan segalanya untuk ini. Karena kamu bersedia melakukannya, tidak ada alasan bagiku untuk tidak melakukannya juga. Sofia mengertakan gigi dan akhirnya mengambil keputusan. Tidak peduli apa, dia harus menyingkirkan manusia ini hari ini. Kalau tidak, pasti akan ada bahaya besar yang tersembunyi menunggu untuk menyergapnya. Dengan suara Swash, dia meraih dengan tangannya, dan dua artefak suci kelas menengah muncul di tubuhnya. Itu adalah harta kehidupan yang terhubung dengan pikirannya dan telah dimurnikan selama miliaran tahun. Bisa dikatakan kedua artefak suci ini seperti anggota tubuhnya. Mereka sangat berharga dan mengandung kekuatan tak terbatas. Meskipun dianggan melakukannya, dia tidak punya pilihan selain membayar harga untuk membunuh Wuudi. Artefak suci ini juga memiliki roh artefaknya sendiri, jadi mereka secara alami merasakan nasib peledakan diri mereka sendiri. Sebagai makhluk hidup, mereka secara alami merasakan ketakutan dan kegelisahan, serta dapat merasakan aura kematiannya sendiri. Namun, mereka sepenuhnya dikendalikan oleh dua orang suci kuno dan tidak bisa melawan perintah mereka. Ibarat program setia, mereka hanya bisa melewati api dan air dan binasa bersama musuh. Aura sedih dan gila terpancar dari beberapa artefak ilahi, menyebar ke seluruh kehampaan. Wuudi, mati. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Mati di bawah kekuatan penghancuran diri artefak suci. Meledak, meledak, meledak. Minerva meraung. Dia menggunakan hukum tata ruang dan kekuatan ruang. Segera, dengan tubuhnya sebagai pusat, ratusan juta kilometer di sekitarnya berubah menjadi domen luar angkasa. Semua ruang di segel, dan di bawah domen luar angkasa ini, tidak ada metode perjalanan melalui ruang angkasa yang dapat digunakan. Pada saat ini, seolah-olah ruang di sekitarnya telah mengeras sepenuhnya, berubah menjadi benteng yang tidak dapat ditembus. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, dia menggunakan hukum tata ruang, dan tiga artefak suci di tubuhnya segera meledak ke arah siaping. Sofia juga tidak ragu-ragu, dua artefak sein kelas menengah di tubuhnya juga terbang. Ketika mereka tiba di dekat siaping, mereka akan meledakkan diri. Tuan, hati-hati. Segera, Azureox dan Corin menjadi sangat gugup dan merasakan rambut mereka berdiri tegak. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan diri dari lima alat suci pada saat yang sama sungguh tak terbatas dan menakutkan. Bahkan seorang bijak kuno pun akan diledakkan, melayang di antara hidup dan mati, dan bahkan jiwanya akan hancur. Jika dia menerima serangan ini secara langsung, tidak peduli seberapa kuat siaping, dia akan hancur berkeping-keping. Tubuh abadinya tidak akan berguna dalam ledakan seperti itu. Ini hanyalah sebuah pukulan yang dapat menghancurkan dunia. Bahkan atom pun akan diledakkan menjadi bubuk. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu ingin menghancurkan artefak sein sendiri. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Hari ini, saya akan memberitahu Anda perbedaan di antara kami. Bahkan jika kamu menghancurkan artefak suci sendiri, kamu tidak akan bisa menyakitiku sama sekali. Kilatan dingin muncul di mata siaping. Dia membuat gerakan meraih, dan artefak lain muncul di tubuhnya. Itu adalah kuas emas gelap. Itu adalah artefak kuat yang berasal dari sembilan neraka. Ini mewakili esensi sejati dari hidup dan mati, dan mengendalikan siklus hidup dan mati, serta enam jalur reinkarnasi. Itu disebut kuas reinkarnasi. Saat kuas reinkarnasi muncul, seluruh dunia sepertinya terhenti. Kekuatan kuas reinkarnasi mempengaruhi ruang dalam radius miliaran mil, membentuk domain absolut. Pada saat ini, siaping, yang telah maju ke tahap utama alam sempiternal, menyadari bahwa kendali dan penggunaan kuas reinkarnasi telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bisa mengerahkan kekuatan ribuan kali lebih besar daripada saat dia berada di alam kesengsaraan petir. Hanya dengan memegang kuas reinkarnasi, dia merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa neraka, yang menguasai segalanya. Samar-samar, siluet Vingot Raksasa muncul di kedalaman kehampaan. Tampaknya ada roda enam jalur reinkarnasi yang berputar di belakangnya. Itu memancarkan aura kekacauan, keabadian, perubahan-perubahan, enam jalan neraka, dan sebagainya, menekan seluruh ruang dan waktu. Di bawah kekuatan seperti itu, bahkan lima artefak sein pun ditekan. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan dirinya sendiri meskipun mereka menginginkannya. Seolah-olah waktu telah membeku pada saat ini, Minerva dan Sofia membelalak kaget. Mereka hanya dapat menggerakkan pikiran mereka, tetapi mereka tidak dapat mengerakkan energi transendensi dan perasaan ketuhanan mereka. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Membunuh. Siaping tanpa ekspresi, dia memegang kuas reinkarnasi di tangannya dan mengetuknya dengan ringan. Dalam sekejap, seberkas cahaya kemasan gelap keluar satu demi satu. Seperti jaring reinkarnasi raksasa, ia menyelimuti semua yang dilaluinya. Dengan beberapa poni, cahaya kemasan gelap menyapu kehampaan. Dalam sekejap, hubungan mental antara lima artefak sein dan Minerva dan Sofia terputus, mengakhiri hubungan mereka dengan artefak sein. Mereka tidak bisa lagi menghancurkan diri mereka sendiri. Tidak-tidak-tidak. Minerva merasa ngeri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Memutuskan secara paksa hubungan mental antara dia dan ketiga artefak suci telah melukai jiwanya dengan parah. Seolah-olah dia telah mengebiri bawahannya. Namun, ini hanyalah permulaan. Seberkas cahaya kemasan gelap keluar dari ruang dan waktu yang jauh. Isinya niat membunuh yang tak terbatas dan ketajaman yang ekstrim. Itu melintasi ribuan lapisan ruang dan sepenuhnya mengunci jiwa Minerva. Berengsek. Rambut Minerva berdiri tegak. Dia merasa seolah jiwanya sedang diincar oleh dewa kematian. Dia buru-buru melintasi ribuan lapisan ruang dan mencoba melarikan diri dari tempat ini. Namun, semuanya sudah terlambat. Menjadi sasaran kuas reinkarnasi, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bahkan jika dia melintasi ujung alam semesta, kekuatan kuas reinkarnasi masih akan menyusulnya. Ledakan. Detik berikutnya, seberkas cahaya kemasan gelap membombardir tubuh Minerva. Sebuah kekuatan yang sangat kuat dan tak terhentikan menimpanya. Dalam sekejap, jiwanya terkoyak. Kemudian, seluruh tubuhnya meledak menjadi awan kabut darah. Minerva, mati. 2.220 Dari lima orang suci kuno dari ras ilusi, empat orang telah meninggal. Hanya Sofia yang masih hidup. Seluruh negeri telah berubah menjadi keheningan yang mematikan. Aura kematian ada di mana-mana. Ini. Sofia menatap tak percaya pada Minerva yang sudah mati. Dia telah bertarung melawan Minerva selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tentu saja tahu betapa menakutkannya seorang Saint Minerva. Terlebih lagi, dia adalah seorang Saint kuno yang telah memahami hukum tata ruang. Dia sangat kuat, tapi sekarang dia telah dibunuh oleh orang suci abadi. Jika ini menyebar, seluruh alam semesta akan terguncang. Pikirannya kacau. Lautan kesadarannya kosong. Dia tidak punya pikiran lain. Katakan padaku, apakah kamu ingin hidup atau mati? Siaping melihat ke bawah dari atas. Dia memegang kuas reinkarnasi dan menatap Sofia dengan dingin. Tubuhnya memancarkan niat membunuh tanpa batas yang menyelimuti Sofia sepenuhnya. Kamu tidak akan membunuhku. Saat ini, Sofia sadar kembali. Dia memandang Siaping dengan kaget, karena dia adalah orang suci kuno dekat yang telah memahami hukum luar angkasa. Begitu dia pulih dari luka-lukanya, dia pasti akan menjadi ancaman besar baginya. Selama kamu melepaskan jiwamu dan menyatu dengan segel jiwa ini, kamu bisa hidup. Jika kamu tidak setuju, kamu akan mati, kata Siaping dengan tenang. Dia meraih dengan tangannya dan langsung membentuk segel jiwa. Ini adalah rahasia tertinggi yang diwarisi dari Blood Soul Sein. Begitu segel jiwa ditanamkan pada musuh, dia bisa langsung memperbudak mereka. Kehidupan dan kematian mereka akan ditentukan oleh satu pemikiran. Dia belum pernah menggunakan segel jiwa sebelumnya karena dia tidak dapat menemukan orang yang layak untuk diperbudak. Sofia adalah orang suci kuno yang telah memahami hukum tata ruang. Jika dia memperbudaknya, dia pasti akan sangat membantunya. Tentu saja, jika dia tidak setuju, dia akan membunuhnya saja. Lagipula dia tidak akan kehilangan apapun. Dia juga tidak akan membicarakan apapun dengannya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan musuh yang memiliki dendam terhadapnya tetap hidup. Ini. Pupil mata Sofia mengecil. Melihat segel jiwa hitam, dia secara naluria bisa merasakan bahwa itu sangat aneh dan misterius. Begitu dia melepaskan jiwanya, dia pasti akan diperbudak selamanya. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia langsung ingin menolak. Bagaimanapun, dia adalah seorang sein kuno yang telah memahami hukum tata ruang. Dia adalah makhluk yang sangat mulia di seluruh alam semesta. Menjadi budak orang lain hanyalah sebuah lelucon. Namun, dia bisa merasakan aura pembunuh datang dari tubuh Siaping. Jika dia menolak, manusia wu-wudi ini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia pasti akan langsung membunuhnya. Biasanya, dia lebih memilih mati daripada menyerah. Dia tidak akan pernah menyetujui hal seperti itu. Namun, sebagian besar perlombaan ilusi telah dimusnahkan. Jika dia mati sekarang, hanya ada sedikit orang yang tersisa di perlombaan ilusi. Mungkin mereka akan hilang dalam sejarah alam semesta selamanya. Demi kelangsungan hidup rasnya, hatinya melunak. Dia harus menanggung penghinaan dan bertahan hidup. Baiklah, aku berjanji padamu, tapi aku punya syarat. Kamu tidak bisa membunuh anggota klanku. Sofia berkata dengan suara berat. Anggota klanmu, apakah anda masih memiliki anggota suku? Siaping melihat sekeliling. Dia baru saja bertarung dengan beberapa sage dekat kuno dan hampir menghancurkan permukaan planet ini. Ras ilusi yang awalnya berada di dataran ini pada dasarnya semuanya mati. Orang-orang biasa ini sama sekali tidak dapat menahan gelombang kejut dari pertempuran para sage. Sedikit riak saja akan menyebabkan mereka mati karena shock. Pada dasarnya tidak ada manusia yang tersisa di planet ini. Tentu saja, selama pertempuran tadi, aku telah menempatkan sebagian anggota klan keluarga Lawrence ke dalam harta karun ruang milikku. Itu sebabnya mereka selamat dan tidak mati, kata Sofia. Kata Sofia, menunjukkan bahwa masih ada beberapa anggota ras ilusi yang masih hidup di salah satu harta keruangannya. Mereka pada dasarnya adalah elit keluarga Lawrence dan juga bawahannya yang terpercaya. Adapun anggota klan lainnya, dia tidak menyelamatkan mereka karena sudah terlambat. Dia hanya bisa menyelamatkan anggota keluarga Lawrence yang pertama kali dekat dengannya. Saya tidak setuju dengan kondisi ini. Apa maksud Anda dengan tidak bisa membunuh mereka? Apakah menurut Anda anggota klan Anda memiliki medali imunitas? Hidupmu tidak begitu berharga, siaping mencibir. Tidak, bukan itu maksudku. Aku hanya berharap kamu bisa memberi mereka kesempatan untuk hidup. Mereka bisa menjadi bawahanmu dan bekerja untukmu. Aku yakin kamu juga mengetahui kemampuan ras ilusi. Mereka pasti akan memberimu sangat membantu. Sofia berkata dengan serius. Apa yang kamu katakan bukannya tidak masuk akal. Kemampuan dari ilusion Rache memang sedikit luar biasa. Baiklah, kamu dan anggota klanmu bisa menjadi bawahanku. Namun, jika kamu melanggar peraturanku dan mencoba mengkhianatiku, jangan salahkan aku. Siaping mengusap dagunya. Jika dia bisa menaklukkan perlombaan ilusi, itu akan sangat membantu. Tentu saja, jika ada yang mengkhianatimu, aku akan menjadi orang pertama yang tidak memaafkan mereka. Sofia mengangguk. Karena itu masalahnya, lepaskan pertahanan jiwamu dan biarkan segel jiwa ini memasuki jiwamu. Siaping meraih dengan tangannya dan segera mengirimkan segel jiwa hitam ke dalam jiwa Sofia. Ini. Sofia merasa segel jiwa hitam itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri saat memasuki jiwanya. Tampaknya telah berubah menjadi serangga berbisa, memancarkan aura jahat dan aneh. Dia secara naluria ingin melawan kekuatan aneh ini. Namun, ketika dia merasakan aura pembunuh di tubuh Siaping, dia memilih untuk menyerah dan membiarkan segel jiwa hitam memasuki kedalaman jiwanya. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, segel jiwa langsung menyatu ke dalam jiwa Sofia. Seketika, ia melepaskan ribuan garis hitam yang menembus setiap sudut jiwanya seperti jaringan saraf. Samar-samar, Siaping segera merasakan bahwa segel jiwa telah sepenuhnya menyatu ke dalam jiwa Sofia. Dia tahu pikiran Sofia saat ini seperti punggung tangannya. Dia bisa merenggut nyawa Sofia hanya dengan sebuah pikiran. Di saat yang sama, Sofia merasa sangat aneh. Sebelumnya, dia sangat menentang dan membenci Siaping. Namun, ketika segel jiwa hitam memasuki jiwanya, kesannya terhadap Siaping segera meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia tahu bahwa Siaping baru saja memperbudaknya, dia tetap tidak merasa jijik. Seolah-olah dia merasa itu wajar. Kekuatan segel jiwa terus-menerus memengaruhi emosinya, secara halus memengaruhi dirinya. Ini adalah bagian yang menakutkan dari segel jiwa. Itu bisa membuat orang yang terkena sol-sel menjadi budak yang setia dan berbakti. Ini sepuluh ribu kali lebih menakutkan daripada cuci otak. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Siaping bertanya. Guru, saya merasa sangat baik. Saya belum pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Sepertinya saya telah terbebas dari banyak masalah. Hati saya tenang, dan bahkan kecepatan saya memahami hukum alam semesta telah meningkat abanyak, kata Sofia. Dia sepenuhnya mengenali Siaping sebagai tuannya. Bagus sekali. Lalu kamu bisa memasuki ruang mutiara pegunungan dan sungai terlebih dahulu. Siaping sangat puas. Kali ini, dia tidak hanya menaklukkan sebagian dari orang-orang dari ras ilusi, tapi dia juga telah menaklukkan seorang saint yang sudah hampir kuno. Ini sangat membantu. Panen ini sungguh luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!